selamat siang siang ini KPU menghadapan media dengan tema dan media dalam menyesuaikan 80-2004 di Joglu Jati Malang ketampikan ini Ketua KPU Bapak KPU memperkenalkan sebabnya klasik itu kadang malam mana lagi apa itu bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri dalam rangka mendesiminasi seluruh kegiatan tahapan yang tidak kita kawal tapi tanpa kehadiran kegiatan kita ke tahapan kita tentu tidak bisa mencapai klosok yang tidak bisa tergantung kami sangat membutuhkan kehadiran teman-teman media dalam rangka mempunyai mempunyai kegiatan kita kemudian hari ini kita mengawal tahapan keberapa tahapan ekosial mungkin secara akan disampaikan hari ini kita mengawal verifikasi padatai politik yang hari ini tahapnya itu tahapan perbaikan untuk sembilan padatai politik kemudian verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan untuk lima paratai politik hasil kemudian pada saat yang sama kita juga sedang mengawal tahapan penataan dapil meskipun dapil kita ini mau diapa-apakan juga tidak akan berubah jadi untuk bisa merubah dapil di kota kita itu tidak hanya sekedar butuh jumlah penduduk yang harus mencapai 250 ribu ya 250 atau 200 200 ya 250 ribu tapi juga butuh perluasan wilayah karena kalau misalnya sekarang oh iya itu yang masih sampaikan jadi kalau kalau sekarang saja jumlah penduduk tetap 160an ribu dengan kondisi yang kita ketahui bersama sudah mulai agak projek apalagi dengan jumlah penduduknya 250 ribu tapi tanpa perluasan wilayah tentu juga akan semakin tidak mungkin yang sangat mungkin memang apa apa kotonya kalau angani jadi mungkin salam pulau itu mungkin bisa jadi hitung-hitung saja sebenarnya sama-sama ini sama-sama untung sebenarnya dengan kursi kota diuntungkan dengan adanya penambahan kursi tapi itu bukan wilayah kita wilayah pak diskutif itu dapet nanti pak pak akan diambilkan soal dapet kemudian juga hari ini sudah mulai siap-siap pemutanggilan data pemilih jadi pakaian data pemilih hari ini sudah memasuki dibebas dunia ini oh belum ya dunia saya yang jelas kemarin sudah ada zoom meeting terkait TPS khusus dan kelihatannya yang seksi TPS khusus itu mungkin karena TPS khusus ini memang ada perbedaan di 2019 jadi kalau 2014 kalau tidak salah 2014 itu seingat saya TPS khusus itu dihapus tidak ada istilah TPS khusus normal kalau saya jatuh 2004 masih ada kemudian 2019 dihapus nah sekarang mulai muncul lagi TPS khusus nah TPS khusus itu tidak hanya nanti muncul di lapas tetapi juga sangat mungkin muncul di kodok pesantren nah nanti bunyi yang akan menjelaskan kayaknya itu apa namanya lumayan seksi kemudian Pak Angga juga begitu di SDM Parmas hari ini ini juga tidak kalah seksi semua sebenarnya di sungai itu seksi semua termasuk Pak Angga ini hari ini rekrutmen ad hoc BPK secara rekrutmennya karena kalau dulu kita diberi kebebasan untuk melakukan proses rekrutmen menggunakan TAT atau konvensional tapi hari ini secara bergas KPWRI secara resmi menyampaikan bahwa rekrutmen BPK itu harus melalui tes dengan menggunakan teknologi informasi TAT tetapi kalau TTS itu menggunakan konvensional tidak ada masalah terima kasih selamat menikmati